hai oke teman-teman kembali lagi di video pendek Kang bawah kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana menghadapi persaingan dagang ya mungkin diantara anda sudah memulai bisnis memulai usaha dan anda mungkin cukup galau ya mungkin ada cukup terganggu dengan pesaing anda saya akan bicara sedikit tentang apa itu energi ya mungkin teman-teman di awal bertanya-tanya apa hubungannya energi sama persaingan dagang nah begini teman-teman setiap yang kita lakukan setiap yang kita pikirkan setiap yang kita action-kan itu akan mengeluarkan energi nah energi ini akan diterima oleh semesta ya sebagai bentuk dari sebuah usaha dan di lautan kemungkinan dia akan diolah diproses sesuai dengan hukum alam lalu dikembalikan lagi pada kita sesuai dengan apa yang kita niatkan ya sekali lagi apa yang kita lakukan apa yang kita action-kan bahkan apa yang kita pikirkan itu kita mengeluarkan energi yang dia langsung terhubung langsung terhubung kepada semesta dalam lautan kemungkinan nah disana diolah diproses kemungkinan dikembalikan lagi sesuai dengan hukum-hukum alam yang berlaku dikembalikan lagi pada kita persis apa yang kita nyatakan ya oke sampai sini oke lalu kita balik lagi pada persaingan dagang pernahkah anda melihat bahwa di satu tempat biasanya di sekitar rumah sakit ya itu banyak sekali orang jualan buah toko buah maksudnya ya toko buah sangat banyak sekali dan mereka semua hidup mereka semua hidup padahal mereka jual buah yang sama lho ya coba anda termati mereka semua hidup dan mereka semua menuai keuntungan Kenapa satu lagi karena intensi atau niatan untuk berdagangnya adalah terfokus pada dagangannya sendiri ya terfokus pada dagangannya sendiri sehingga menciptakan apa yang disebut bubble self of reality jadi gelembung kenyataan dirinya sendiri ketika kita fokus pada dagangan kita ketika kita fokus pada dagangan kita otomatis energi atau kenyataan energi yang kita lemparkan ke semesta yang kita lemparkan ke lautan kemungkinan itu adalah dagangan kita sendiri ya sehingga ketika disana diproses dan dikembalikan kepada kita menjadi sebuah kenyataan menjadi sebuah reality itulah yang kita terima sehingga dagangan kita tetap laku beda halnya ketika saya misalkan seorang pedagang buah sudah mulai melirik ke sebelah sudah mulai iri ke sebelah Oh sebelah kok dagangannya laris ya jangan-jangan sebelah ini pakai hewes-hewes atau apapun ya berarti niatan kita pikiran kita terinter apa terarahkan ke sebelah dan kemudian diproses oleh lautan kemungkinan sehingga dikembalikan reality itu menjadi besarnya sebelah menjadi lakunya toko sebelah bukan lakunya toko kita sekali lagi persaingan dagang ini kita bisa mesikapinya dengan positif Oke kita bisa mesikapnya dengan positif dan tetap fokus pada dagangan kita sendiri ya ini pun berlaku tidak hanya buah ini pun berlaku bagi online bisnis bagi perusahaan jasa bagi apapun yang anda gelut di usaha saat ini Oke seperti biasa ketika ada pertanyaan silahkan layankan di komentar di bawah oke kalaupun bisa saya jawab dengan pendek saya akan jawab dengan singkat atas pertanyaan anda tapi kalau cukup panjang saya akan membuatnya menjadi video begitu sekian video pendek dari Kamauan see you on the next video terima kasih selamat menikmati